Palmarum merupakan usaha rumahan yang memproduksi berbagai macam dan jenis olahan tepung menjadi roti tawar dan berbagai jenis roti lainnya. Tempat usaha rumahan ini beroperasi sejak tahun 2021 yang beralamatkan di Jalan Palmerah 5, Nomor I5, Cemor Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Roti merupakan bahan kebutuhan makan selain beras yang banyak dikonsumsi masyarakat perkotaan. Palmarum baik ri hadir di Kota Malang sejak tahun 2021 lalu. Merupakan usaha rumahan UMKM, tempat usaha ini berada di Jalan Palmerah 5, Nomor I5, Cemorok Kandang, Kejamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Termasuk golongan usaha kecil menengah, roti produksi Palmarum tak kalah dengan pabrikan besar. Tempat ini memiliki produk unggulan roti tawar berbagai rasa yang khas. Rotinya memiliki jiri khas yang lentur serta enak saat dimakan tanpa diberi topik. Bahan dasar dalam pembuatan roti di tempat ini yakni tepung, margarin, gula, telur, gandum, dan masih banyak lagi bahan penunjang lainnya. Awal memulai usaha rumahan ini dari sekedar hobi yang kemudian dikembangkan menjadi lahan bisnis bersama keluarganya. Yang mana dari hobinya membuat berbagai macam jajanan, KISD mempunyai berbagai olahan roti tawar dan manis, serta original yang banyak mendapat respon dari warga masyarakat, serta beberapa warga negara asing juga sempat melirik usaha roti miliknya. Dalam sepekan, ia mampu memproduksi berbagai olahan roti dari berbagai jenis, sebanyak 5 hingga 7 sak, berjumlah kurang lebih 25 kg tepung. Rate harga yang ditawarkan di tempat ini dari harga 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah. Sementara untuk penjualannya, ia memakai jasa reseller, selain membangsarkan sendiri melalui media sosial yang ia miliki. Saat ini penjualannya masih di sekitar Malang Raya, ia juga menerima pesanan sebagai acara tertentu, seperti ulang tahun dan pernikahan juga ia layani. Untuk produksi reguler, ia lebih fokus membuat roti tawar dari berbagai rasa. Bagi kalian yang penasaran dengan produksi dan rasa roti buatan rumah Palmarum Bekri ini, bisa langsung cus atau reservasi melalui akun media sosial Instagramnya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.